Intro Saya berada di Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Kekasihku setelah pernikahan Jadi bagaimana setelah menikah suasana seperti kekasih yang sedang berpacaran masih terbawa ke dalam pernikahan Nah itulah inspirasi kali ini Apa sih yang menonjol dalam kehidupan waktu kita berpacaran bagaikan seorang sepasang kekasih Prioritas yang sangat tinggi terhadap kekasih Kita ada acara keluarga bahkan mungkin adik ulang tahun Atau ada acara syukuran di rumah Atau orang tua ngajak kita pergi kemana Aduh gak ikut deh kenapa Ya udah janji sama pacar Atau pacar ulang tahun Atau mungkin kita mau ngantar pacar pergi ke ulang tahunnya orang lain Maka kita memilih kegiatan bersama pacar Daripada bersama keluarga Kita menurut prioritas yang sangat tinggi Pada kekasih daripada keluarga Nah setelah menikah Kadang gak begitu ya Setelah menikah ibu nomor satu adik nomor satu Diam-diam bantu adik istri gak tahu Nah itu artinya prioritasnya mulai salah Justru setelah menikah Maka laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya Lalu bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Nah hal ini konsep ini prinsip ini adalah Mengajarkan bahwa kita itu di dalam hidup berkeluarga Maka istri atau suami pasangan itu nomor satu Lebih tinggi daripada prioritas untuk adik, kakak, ibu, orang tua Bukan berarti kita tidak mengasihi mereka Tapi ketika kita bisa memprioritaskan pasangan Maka bersama dengan pasangan Sehati kita mengabdi kepada orang tua Bersama pasangan kekasih kita Kita bersama-sama membantu adik kita Sehingga yang dibantu pun akan merasakan kasih Dengan kualitas yang lebih tinggi dari dua pribadi Yang melakukan bersama-sama Memprioritaskan pasangan Bukan berarti kemana-mana berdua gitu ya Bisa mengganggu juga Emangnya orang nganggur gak punya kerjaan gitu Kemana berdua Memprioritaskan pasangan itu misalnya Kita punya rencana ya Mau ke kota ini, mau liburan ini, mau bisnis ini Nah kita bertanya kepada pasangan Agenda kamu hari itu kemana gitu ya Kenapa kita bertanya Ya kalau kamu ada acara Saya prioritasin buat kamu Tapi kalau kamu gak ada Saya mau ada acara ini Atau mau kemana Kamu ikut apa enggak Kalau ikut saya lebih seneng Kalau enggak juga enggak Gak apa-apa Artinya kita memberikan dia prioritas Untuk mengambil keputusan Kita memberikan prioritas Kalau memang diperlukan kita bersama dengan dia Kalau dia mengambil keputusan pergi bersama-sama Syukuri Kalau memang dia mengambil keputusan Untuk mengerjakan hal yang lain Ya gak apa-apa Nah tapi sikap-sikap seperti ini Membuat pasangan kita merasa dihargai Bahwa pendapatnya dipakai Untuk mengambil keputusan Bahwa keberadaannya diperhitungkan Orang sering tidak bahagia Karena saya tuh nikah apa enggak sih gitu ya Saya tuh ada apa tidak gitu Keberadaannya gak diperhitungkan Perannya tidak dihargai ya sudah Maka hubungan pasti akan rusak Karena kita tidak menghargai Atau memberikan prioritas Pada pasangan kita Ketika pasangan diprioritaskan Maka dia akan bahagia Dan bukannya bahagia Karena dia merasa dicintai Dihargai Dia tidak akan kolokkan Tidak akan terlalu manja Dia tidak akan cemburuan Pasangan yang tidak diprioritaskan Wah nanti malah Ketika Anda mau Bawa urusan ini Kerja ini Pergi ini Mungkin malah ingin mengganggu Atau malah Begini agenda lain Supaya Anda gak yang ke situ Tapi jadi ngantar yang dia Akan merepotkan Karena itu Tidak ada ruginya Di dalam hidup ini Untuk melakukan sesuatu Memberikan prioritas yang benar Melakukan hal yang benar Karena justru itu akan kembali Kepada kita Dalam bentuk kebahagiaan Terlebih lagi Yang penting kita bisa membangun Relasi yang baik Dengan pasangan hidup kita Dengan teman hidup kita Yang akan kita jalani bersama-sama Dalam jangka panjang Berikan prioritas Pada pasangan Anda Dan nikmati pernikahan Yang bahagia Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Australia Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!